saudara pemirsa sebanyak 207 mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam di wisuda bertempat di Grand Kerinci Hotel Rabu 25 Mei 2022 dalam kesempatan wisuda itu juga hadir mitra bisnis mulai dari direktur Bank Mandiri Bank Jambi dan puluk Kabupaten Gerinci Doktor Ekat Putra dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam dalam arahannya mengatakan hari ini sebanyak 207 mahasiswa PB YN Kerinci yang di wisuda yang terdiri dari program studi berbankan syariah 104 orang program studi ekonomi syariah 103 orang kami sangat berharap agar semua lulusan PB YN Kerinci dapat berkibrah di wariah profesional yang anda minati sebagai lulusan dari puluhan tinggi keagamaan Islam kami juga sangat berharap agar anda semua dapat berkarya dengan dilandaskan nilai-nilai keislaman sesuai dengan visi institut unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman sain budaya seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius berdasarkan hal ini kami harap anda siap berkarya di berbagai bidang profesi keilmuan dan keahlian tanpa harus tersirabut akar identitas moral sebagai seorang muslim selanjutnya selaku dekan saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada orang tua orang tua asuh penyedia beasiswa keluarga dan pemerintah yang telah memberikan kemudahan dalam hal akses pendidikan selanjutnya yang tidak kalah penting yakni ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik dan tendaga kependidikan BBIEN Kerinci atas totalitas komitmen dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan setujunya para usiawan dan usia hati yang kami cintai ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat kita harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan ilmu yang anda peroleh selama menempuh pendidikan di BBIEN Kerinci dapat menjadi bekal bagi lulusan baik dalam bersikap bertindak dan bertanggung jawab sebagai insan intelektual yang mengedepankan perilaku yang bermertabat dan berbudaya sejalan dengan perjuangan anda jangan takut gagal karena sesungguhnya kegagalan adalah jika kita berhenti berusaha sebelum mencapai sukses percayalah bahwa sukses akan anda raih jika nilai dan sikap luhur terus anda kembangkan niscaya anda akan sukses dimanapun berada baik sebagai interprenur atau apapun pada profesi lainnya para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan kunci sukses adalah bukan semata karena anda lulus kom laut atau terbaik akan tetapi juga anda memiliki life skill kejujuran, kepercayaan dan karakter yang kuat sebagai generasi milenial berkarakter yang diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan akses pekerjaan baru yang tidak dikenal sebelumnya dengan berbagai teknologi digital kami berharap sesungguh seluruh lulusan dimanapun nanti berada hendaknya selalu menjujung tinggi nama baik Al-Mahmadat dengan penuh integritas berkomitmen serta dapat memberikan back-back yang positif ayah ibu kami mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan kami terima kasih terima kasih terima kasih yang tak terhingga atas tiap tetes keringat yang jatuh demi kelancaran studi kami terima kasih terima kasih yang tak terhingga atas tiap air mata yang mengalir dalam sujud penuh doa untuk kami kami harap dengan ilmu yang kami dapatkan dapat menjadi penawar perihnya ayah dan ibu di dalam mendidik membesarkan dan merawat kami sungguh dari ayah dan ibulah kami belajar bahwa cinta yang tulus itu benar-benar nyata selanjutnya selanjutnya ucapan terima kasih kepada bapak ibu dosen atas ketulusannya dalam mendidik kami tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas demikian Lolo TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati